Ya, pemirsa jajaran Satres Narkoba Polres Batanghari kembali berhasil membekuk bandar narkoba di Desa Bungko, Kejamatan Baju, Bangka Bupaten Batanghari. Pelaku berinisial HN merupakan target operasi polisi sejak lama. HN juga mendistribusikan sabu ke wilayah illegal drilling Desa Bungko. Rabu 10 Januari 2024, Satres Narkoba Polres Batanghari berhasil membekuk HN, bandar sapu yang beroperasi di Desa Bungko. HN berhasil diamankan saat penggeledahan. Di tangan HN yang membawa tas lempang berwarna coklat yang berisi parang bukti 102 paket plastik narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 10,64 gram. HN merupakan pelaku membeli narkoba jenis sabu-sabu dari jaringannya di Sungai Pahar, Kabupaten Muarajambi. HN yang menjual sabu ke HN kini menjadi buruan polisi. HN membeli sabu seharga 8.500.000 rupiah. Dari hasil penjualannya, HN mendapatkan keuntungan sebesar 12 juta rupiah. Dari mentir lingat RT-11 Lusundor baru disabu kecepatan Bajubang. Untuk tersangkanya HN, untuk barang buktinya sendiri sebanyak 102 paket plastik libening transparan ukuran kecil. Berisikan sabu-sabu warna penting yang diduga narkotika jadi sabu. Untuk beras besi 10,64 gram. Untuk HN adalah TU dari kami yang selama ini kita lakukan lidik untuk operasionalnya di Desa Pungku. Sementara itu, Ibtu Diri Oki Wicaksono, Kasat Narkoba, menegaskan HN yang merupakan pengedar di Desa Pungku yang menjalankan barang haram. Menjadikan pekerjaan ilegal drilling sebagai target penjualan yang dijual di pondokan HN. Jadi, untuk pelaku yang secara kita amankan ini merupakan kategori bandar, serius pengedar. Dia menjualnya kepada masyarakat atau para pekerja di daerah pungku. Karena penjualan tersebut memang dia hanya beroperasi di daerah Desa Pungku, karena dia memiliki pondokan di situ. Jadi, ketika ada karyawan atau pekerjaan yang bergerli membeli, pasti ke pondokan, kemudian dipakainya ke luar. Dia hanya ke luar saja di pondokan di situ. Akibat perbuatannya, HN sebagai pelaku pengedar narkoba dikenakan Sanksi Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, diga pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun kurungan penjara. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!